Pemirsa Bank Pembangunan Asia memproyeksi perekonomian di kawasan Asia Pasifik akan tumbuh rata-rata sebesar 4,9 persen pada tahun ini. India diprediksi menjadi mesin pertumbuhan utama dan menggantikan posisi perekonomian Tiongkok yang diperkirakan melampat. Bank Pembangunan Asia atau ADB memproyeksi perekonomian kawasan Asia Pasifik akan tumbuh rata-rata sebesar 4,9 persen pada tahun ini. Pertumbuhan ini akan didukung oleh kuatnya permintaan domestik, membaiknya ekspor semikonduktor, serta pulihnya sektor pariwisata. Kepala ekonom ADB menilai pertumbuhan pada mayoritas perekonomian di kawasan Asia yang sedang berkembang akan stabil pada tahun ini dan tahun 2025 mendatang. Pertumbuhan ekonomi Asia pun diprediksi akan berlanjut dengan tingkat yang sama pada tahun depan. Albert menunturkan pertumbuhan yang lebih kuat di Asia Selatan dan Asia Tenggara yang didorong oleh permintaan domestik dan ekspor. Pertumbuhan ini akan mengimbangi perlambatan di Tiongkok akibat kemerosotan pasar properti dan lemahnya konsumsi. Adapun India diproyeksikan akan tetap menjadi mesin pertumbuhan penting di Asia dan Pasifik dengan pertumbuhan sebesar 7 persen pada 2024 dan 7,2 persen di 2025. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan melambat menjadi 4,8 persen tahun ini dan 4,5 persen di tahun depan. Meski demikian, ADB mengingatkan para pembuat kebijakan harus tetap waspada karena masih ada sejumlah resiko yang menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi. Berbagai resiko itu termasuk gangguan rantai pasokan, ketidakpastian mengenai kebijakan moneter Amerika Serikat, efek cuaca ekstrim, dan berlanjutnya pelemahan pasar properti di Tiongkok. Berbagai sumber, ADS Tiongkok. Terima kasih telah menonton!